Halo semuanya, selamat datang di TOEFL Club. Saya Anja. Hari ini kita akan membahas informasi seputar TOEFL. Banyak teman-teman bertanya, apa sih TOEFL itu? Apakah TOEFL itu penting? Kenapa kita harus ambil TOEFL test? Dan banyak juga yang bertanya, apa sih perbedaan TOEFL ITV dan TOEFL Prediction? Oke, hari ini kita akan membahasnya secara tuntas dan detail, supaya teman-teman tahu apa itu TOEFL. So, the first question, pertanyaan pertama yang kita jawab, what is TOEFL? And the second question is, why is it important? So, don't go anywhere, check this video out, enjoy! Langsung saja kita akan membahas tentang TOEFL. So, here, the first question we should answer is, what is TOEFL? And the second question is, what is TOEFL for? Jadi, kita akan menjawab kedua pertanyaan ini. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, what is TOEFL? TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language. And it assesses your ability in English language. Jadi, bisa kita katakan, TOEFL itu adalah alat ukur untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam penguasaan bahasa Inggris. Baik buruknya penguasaan seorang dalam bahasa Inggris, kita bisa mengetahuinya dari sertifikat TOEFL yang dimilikinya. Next, types of TOEFL test. Here, we have three types of TOEFL test. Yang pertama itu, IBT. And the second, CBT. And the third, PBT. IBT itu, internet-based test. Testnya itu, harus menggunakan internet dan computer. And the second, CBT. Ini menggunakan komputer. And the third is PBT. So, ini menggunakan kertas atau paper untuk testnya. Oke, let's just discuss the first type, which is online version. Jadi, kita akan membahas secara rinci internet-based test ini. Kita lihat di sini, it is mostly accepted worldwide. Artinya, banyak negara dan institusi yang mau menerima TOEFL IBT ini. And it is measuring the four skills. Jadi, TOEFL IBT mengukur kemampuan listening, speaking, reading, dan juga writing. Keempat-empat skill-nya diukur. And the certificate is valid for two years. Jadi, kita bisa gunakan sertifikatnya selama dua tahun. And the score ranges from 0 to 220 points. Yang terendah itu 0, dan yang tertinggi 120. Harganya sekitar 3 jutaan. Jadi, bisa dibilang harga untuk TOEFL ini lumayan mahal. Dan tingkat kesulitannya juga lebih sulit dibandingkan TOEFL yang lain. Next, the second type, which is computer-based test. The CBT was discontinued in September 2006. And the scores are no longer valid. So, ketika IBT keluar, CBT ini tidak dipergunakan lagi. Jadi, kita tidak bisa lagi menggunakan sertifikatnya untuk melamar ataupun untuk mencoba kemampuan. Jadi, kita tidak perlu bahas ini. Let's just skip this and turn to the next type. Paper version. PBT. Ini menggunakan kertas. Mari kita lihat. It's still available and accepted by many institutions and countries. Jadi, masih banyak ternyata negara dan institusi yang menerima TOEFL PBT. And it measures listening, reading, writing, and structure and written expression. Di sini tidak ada speaking. Penggantinya adalah structure and written expression. And the certificate is also valid for two years. Kita bisa gunakan ini selama dua tahun. And the score ranges between 310 and 677. Yang terendah itu 310 dan yang tertinggi 677. And the price is roughly harga itu sekitar 2 jutaan lah ya. Lebih murah sedikit dibanding IBT. Next. Jadi, pernaian selanjutnya. TOEFL ITP versus TOEFL Prediction Test. Apakah bedanya? Oke, kita lihat langsung. ITP stands for Institutional Testing Service. Kepanjangannya ini ya. And Prediction Test. Kedua jenis TOEFL ini merupakan PBT. Bisa dikatakan keduanya menggunakan kertas. And let's check ITP first. Yang pertama itu, ITP is official and issued by ETS. Jadi, sertifikatnya itu resmi dan dikeluarkan oleh lembaga Amerika yang bernama ETS. ITP also measures listening, structure, and reading. Jadi, tiga sections yang diukur di sini. Listening, structure, and written expression, and reading. And the score ranges between 310 to 677, sama seperti PBT ya. And the price. Harganya itu sekitar 500 ribuan sampai 800 ribuan. Oke. And next, Prediction Test. It is issued by certain institution. Jadi, contohnya Universitas Agapeno Manson juga mempunyai Prediction Test. Ini hanya dikeluarkan oleh beberapa institusi. And ini juga mengukur listening, structure, and reading. Skornya juga sama, 310 ke 677. And harganya itu biasanya mulai dari 100 ribu ke 300 ribu. Oke. Saya tidak lupa menulis valid sertifikatnya. Untuk ITP, sertifikatnya juga berlaku 62 tahun. But, for prediction test, sertifikatnya biasanya berlaku hanya 6 bulan. Oke. So, go on. The use. Kita perhatikan kegunaan ITP terlebih dahulu. The first, university requirements. Jadi, kita bisa pakai sertifikatnya untuk melamar di universitas. And the second, scholarship. For example, Fulbright, Austrian Awards, MOE. Kita bisa menggunakan sertifikatnya untuk melamar scholarship ya. Seperti Fulbright yang dari Amerika, Australian Awards yang dari Australia, And MOE yang dari Taiwan. Jadi, kita bisa pakai sertifikat ini untuk melamar scholarship. And prediction as the name to predict. Jadi, kita pakai ini untuk latihan dan memprediksi skor kita. Walaupun demikian, masih ada juga beberapa universitas yang menerima TOEFL prediction ini. Tapi, hanya sedikit. So, it's better we take ITP test than prediction test. And, let's go on. Let's discuss the second question. What is TOEFL for? I think this is also important. The reason why people take the TOEFL test, right? Okay, the first reason is studying at universities abroad. Kita bisa pakai untuk melamar bachelor S1, master S2, and doctorate S3. And, we can also use the certificate for applying for scholarship. Jadi, untuk melamar scholarship itu, kita juga butuh TOEFL certificate and job requirement. Commonly, untuk BUMN, mereka mengharuskan TOEFL untuk salah satu persyaratan. Dan, jika kita mengikuti CPNS juga, untuk beberapa kementerian, mereka juga mengharuskan sertifikat TOEFL. Biasanya, 450 ke 500. Next, the fourth is university graduation requirements. Jadi, banyak sekarang kampus yang mengharuskan siswanya mempunyai certificate TOEFL before or defense or graduation. Sebelum sidang ataupun sudah ya. And, the fifth is promotion. Dari beberapa perusahaan bisa dipakai untuk promosi. And, we can also use to apply for visa. Jadi, untuk workers biasanya ini. And, tracking their English progress for English learners. Okay? So, TOEFL certificate is so useful. And, I think, we can study it. And, we can get the certificate. Okay? Okay? I think that's all for today. Jika kalian punya pertanyaan seputar TOEFL, kalian bisa tanyakan dan tulis di kolom komentar. Dan, jika kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih lagi tentang TOEFL, baik itu strategi, tips, dan informasi tentang TOEFL, kalian bisa subscribe. Dan, kalian akan mendapatkan banyak video-video yang membahas seputar TOEFL. So, I'll see you in the next video. Have a nice day. Bye. 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 Terima kasih telah menonton